I can hear the demons call when they do what they do And now I feel I take it off, find a place at the view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know the time can heal it all, I just gotta get through Mental sudah teruji, Daisuke Sato, pede hadapi Madura United Back versi Bandung, Daisuke Sato, optimis mereka bisa meraih kemenangan saat berhadapan dengan Madura United Laga pekan ke-19-31-2022-2023 ini akan digelar di Stadion Gelora Madura Ratu Pamalingan pada Jumat 20 Januari 2023 Menghadapi Madura United, versi cukup dalam performa yang meyakinkan Mereka baru saja mengalahkan Persija Jakarta dan masih belum terkalahkan dalam 10 laga terakhirnya Daisuke Sato menegaskan jika laga tandang ke markas tim Laskar sampai kerat, tidak akan mudah Namun, dia optimis mereka bisa meraih kemenangan pada laga ini Apalagi tim lawan yang saat ini berada di peringkat kedua klasemen Semua pertandingan itu adalah penting bagi kami dan harus dianggap sebagai final Jadi, pertandingan selanjutnya melawan Madura United adalah salah satu pertandingan yang harus kami hadapi Jadi kami harus terus bersiap untuk optimis menghadapi pertandingan berikutnya, kata Daisuke Sato Sato menilai jika kemenangan atas Persija jadi modal penting menatap laga selanjutnya Menurutnya, mental pemain saat ini lebih siap menghadapi Madura United Hal ini yang membuat dia optimis, mereka bisa membawa pulang 3 poin Setelah kami memainkan big match melawan Persija, kami tidak bisa bersantai secara mentalitas Karena pertandingan lain penting, seperti menghadapi Madura United sudah dekat Mereka, Madura United adalah tim besar dan kami menaruh respect kepada mereka Tapi tentunya, kami pergi ke sana untuk meraih 3 poin, ucap Daisuke Sato Bikin kagum, Manuel Kaskalana terekam akrab dengan Boboto Asisten pelatih Persibandung, Manuel Kaskalana Menjadi salah satu sosok yang konsisten membuat para Boboto kagum Kedatangan Manuel Kaskalana ke Persibandung menjadi sebuah perhatian tersendiri bagi Boboto Ia menjadi salah satu dari dua pasukan yang dibawa Luis Mila dari Spanyol Untuk membantunya menangani tim Maung Bandung Sejak kehadirannya, para Boboto bisa merasakan suasana yang berbeda Dari atmosfer latihan maupun pertandingan Persibandung Dalam berbagai kesempatan, para Boboto kerap memuji cara Manuel Kaskalana melakukan pendekatan kepada para pemain saat latihan Manuel Kaskalana yang tak pernah duduk diam sepanjang pertandingan Dan selalu memberikan instruksi maupun semangat dari pinggir lapangan Juga kerap menuai pujian Boboto Terbaru, momen keakraban Manuel Kaskalana dengan para Boboto juga menjadi sorotan Momen tersebut terekam dari unggahan Persibandung di Youtube beberapa waktu lalu Video tersebut menampilkan Manuel Kaskalana yang menghampiri sekelompok Boboto Di area Tribun Stadion Gelora Bandung Lautan Api Sebelum pertandingan Persibandung melawan Persija Jakarta di gelar Nampak, sekelompok seorang Boboto membawa bendera Sepanyol Negara asal Manuel Kaskalana Pelatih yang akrab di Sapa Coach Manu itu pun Melambaikan tangannya kepada para Boboto Sambil tersenyum Kemudian ketika pertandingan telah selesai Manuel Kaskalana kembali menghampiri Boboto tersebut Ia mengisaratkan dengan tangannya bahwa ia ingin meminjam bendera Sepanyol yang dibawa oleh Boboto itu Para Boboto pun dengan semangat melemparkan bendera itu dari area Tribun sambil berteriak Pamos Coach Bendera tersebut berhasil dibawa oleh Manuel Kaskalana Dan sang asisten pelatih menginstruksikan Boboto untuk menunggunya Ternyata Manuel Kaskalana membawa bendera itu untuk berfoto bersama Luis Mila dan Carlos Grotigues Foto tersebut juga sudah diunggah oleh Luis Mila di Instagram pribadinya Momen keakraban Manuel Kaskalana itu lagi-lagi menuai pujian dari para Boboto Kabar gembira, Jalnando semakin membaik Back sayap Persibandung Jalnando sudah semakin membaik Pemain bernomor punggung 27 di Persibandung itu pun Mulai berjalan meski pergerakannya masih harus berhati-hati Walau demikian, Jalnando masih membutuhkan waktu beberapa bulan Untuk bisa benar-benar kembali menjalani latihan bersama rekan-rekannya di tim Persibandung Maupun beraksi di kompetisi Liga 1 2022-2023 Namun, pemain kelahiran 25 Desember 1996 ini Belum bisa memastikan berapa bulan lagi untuk bisa kembali tampil memperkuat Persibandung Kondisi saat ini Alhamdulillah sudah membaik Progres sudah bagus Terakhir tanggal 12 Januari diperiksa hasilnya bagus Sebenarnya belum boleh keluar banyak Hanya sudah boleh menampak Boleh jalan Tapi belum bisa aktivitas yang berat Karena tulangnya sudah dimodeling Yang lebih tahu mungkin dokter api Kapan saya bisa kembali bermain Cuman yang pasti Kemajuannya sangat baik Semoga bisa jauh lebih cepat sembuh saja Ucap Jalnando Seperti diketahui Pemain asal Cimahi ini memang harus naik meja operasi Setelah mengalami dislokasi pada engkel kirinya Akibat sederah yang dialaminya Jalnando terpaksa harus absen dalam beberapa pertandingan di Liga 1 2022-2023 Tedy Cahyono buka suara soal pemain baru berinisial AP Direktur PT Persibandung bermatabat Tedy Cahyono buka suara Mengenai sosok pemain yang akan direkrut Pangeran Biru Pada bursa transfer paruh musim BRI Liga 1 2022-2023 Persib memang sedang mengalami krisis pemain Khususnya di posisi back kiri Persibandung harus kehilangan Jalnando Yang mengalami cedera dislokasi engkel Di laga Persibandung vs Dewa United Jalnando harus naik meja operasi Karena cedera dislokasi engkel kaki kiri Yang dia alami menyebabkan patah tulang Persib memburu pemain Khususnya pemain yang bermain di posisi wingback kiri Ada pun bursa transfer paruh musim BRI Liga 1 2022-2023 Sudah dibuka sejak 2 Desember 2022 hingga 1 bulan ke depan Terkait sosok pemain baru yang sedang diicar Persibandung Tedy Cahyono selaku Direktur PT Persibandung bermatabat buka suara Ia mengakui Bahwa Persib tengah berupaya Mendatangkan pemain baru Yang punya kualitas Tetapi Kata Tedy Cahyono Cukup sulit bagi Persib Untuk mendapatkan pemain incarannya Di tengah musim seperti sekarang ini Namun begitu Tedy optimis di bursa transfer paruh musim ini Persib bisa berhasil Mendatangkan pemain incaran Jelang bergulirnya putaran kedua BRI Liga 1 musim 2022-2023 Selain itu Tedy sedikit membocorkan nama pemain yang menjadi incaran Persib Namun Tedy tidak menyebut nama lengkap pemain tersebut Melainkan hanya menyebut inisialnya saja Bocoran Tedy Cahyono terkait sosok pemain baru Persibandung berinisial AP Mendapat respon dari Boboto Boboto menduga Pemain berinisial AP tersebut adalah Agung Pribadi Mantan pemain Persibandung Agung Pribadi merupakan eks Persibandung Yang kini mengenyam kalir di Liga 2 Bersama klub Bekasi City Namun demikian Karir Agung Pribadi bersama Bekasi City Belum tampak kebaik Ia minim mendapatkan kesempatan bermain di sana Dimana pemain berusia 33 tahun itu Baru dimainkan 5 kali selama musim ini Dengan situasi itu Versi bisa saja membujuk Agung Pribadi untuk kembali ke Persibandung Dan memberikannya jaminan tampil reguler di tim utama bersama pelatih Louis Mia Ditambah lagi, Agung Pribadi seolah memberikan kode bahwa dirinya akan kembali lagi ke Persibandung Kode tersebut dibagikan Agung Pribadi melalui yunggahan terbarunya yang tampak memposting foto dirinya ketika berada di Stadion GBLA Boboto pun sontak membanjiri akun Instagram Agung Pribadi Dan memintanya untuk kembali lagi memperkuat Persibandung Mudah-mudahan Persibandung bisa mendapatkan pemain yang diinginkan oleh para Boboto Amin Terima kasih yang sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax